Balik lagi di Renegal Production Kali ini gue punya masalah sama wifi laptop gue Padahal sebelumnya gak kenapa-kenapa Tapi tiba-tiba pas gue nyalain laptop Gue gak bisa connect ke wifi manapun Alias wifi nya ilang Jadi di taskbar itu gak ada menu wifi Nah gue penasaran Dan akhirnya gue buat video ini Oke sekarang gue bakal membahas Solusi supaya wifi laptop gue Bisa dipakai lagi Kalau menurut hasil survei gue Ya survei kecil-kecilan lah ya Ada beberapa temen gue Yang punya masalah sama kayak laptop gue ini Tapi cara benerinya tuh beda-beda Nah jadi di video ini gue bakal kasih 3 macam cara Benerin wifi laptop yang gak bisa dipakai Oh iya Selama survei gue ini Masalah laptop yang wifi nya gak bisa itu Rata-rata Pakai windows 10 Buat yang pake windows 7 atau windows 8 Gue gak tau ya cara ini bisa dipakai apa enggak Ingat Risiko ditanggung sendiri Cara pertama Matikan fitur Turn on fast startup Klik kanan icon baterai Yang ada di taskbar Pilih power option Terus lihat di sebelah kiri Ada tulisan Choose what the power buttons do Nah klik yang gitu Terus klik yang ini Terus scroll ke bawah Cari tulisan Turn on fast startup Nah ilangin checklist 1 Kalau udah Tinggal di restart Cara kedua Install driver wifi Yang pertama Cari installan driver nya Bisa cari di website resmi laptop lo Atau lo cari di google Dengan keyword Merk laptop lo Tipe laptop lo Dari belakang Ditambahin tulisan driver Nah lo cari deh Terus install driver nya Kalau udah nemu driver nya Terus udah di download Tinggal install driver nya Sampai jumpa Cara ketiga Bersihkan wireless adapter nya Nah ini cara terakhir Kalau wafi laptop lo Masih gak bisa dipakai Setelah mencoba dua cara Yang tadi gue sebutkan Cara ketiga ini Itu sedikit keberanian Dan keahlian Soalnya Lo harus bongkar laptop lo Buat bersihin wireless adapter nya Kalau lo punya laptop yang sama kayak gue Yaitu Asus X540LJ Lo bisa liat video Cara bongkarnya Di youtube gue Setelah dibongkar Cari Mana wireless adapter nya Bentuknya tuh Ada dua macam Ada yang kayak gini Ada juga yang kayak gini Selanjutnya Lepas wireless adapter nya Dari motherboard Terus Lepas kebal antena nya Nah terus Nah terus Bersihin wireless adapter nya Pake penghapus Caranya gini Dibersihin aja Kuning-kuning nya Pake penghapus Bersih selamat menikmati ya itulah tadi 3 cara mengatasi wifi laptop yang tiba-tiba hilang semoga bermanfaat like kalau lo mau like, dislike kalau lo mau dislike, dan subscribe kalau lo mau subscribe